Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar baik ya Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya rabbal alamin Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman Warzuqani fahman Amin Baik anak-anak, karena materi kita sudah selesai Hari ini, peguru akan memberikan soal latihan untuk anak-anak kerjakan Latihan soal Jawablah pertanyaan berikut ini Satu Contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW adalah Dua Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya ke Tiga Bunyi ayat ketiga surah Anas adalah Empat Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Merupakan arti surah Anas ayat Lima Mengerjakan kebaikan dengan niat hanya kepada Allah SWT adalah arti dari Enam Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami memohon Tujuh Allah itu satu Asma'ul husnahnya adalah Delapan Ayat kedua surah Al-Ikhlas berbunyi Sembilan Salah satu sikap keteladana Nabi Yusuf AS adalah Sepuluh Salah satu sikap keteladana Nabi Shuaib AS adalah Alhamdulillahirrobbilalamin Latihan soal hari ini telah selesai Semoga anak-anak menjawab pertanyaan dengan percaya diri ya Sekian pembelajaran hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tetap sehat, tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh